Kisah Pilu Lansia Jepang Terpinggirkan dan Terjerumus Kejurang Kejahatan Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kisah Pilu Lansia Jepang Terpinggirkan dan Terjerumus Kejurang Kejahatan Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami, terima kasih. Kisah Pilu Lansia Jepang Terpinggirkan dan Terjerumus Kejurang Kejahatan Banyak lansia di Jepang terjerat dalam urusan hukum, dan beberapa di antaranya memang sengaja memilih jalur kriminal. Hal ini merupakan dampak dari tingginya harapan hidup di negara tersebut, yang menempatkannya di peringkat keempat setelah Monaco, Hong Kong, dan Macau. Dengan rata-rata harapan hidup mencapai 83 tahun, melebihi rata-rata global 73 tahun, Jepang menjadi tempat yang dihuni oleh banyak orang lanjut usia. Badan Pusat Statistik Jepang melaporkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 36,3 juta atau sekitar 28,95 persen dari populasi berusia 65 tahun ke atas, artinya satu dari empat orang merupakan lansia. Bahkan, Jepang memiliki 90 ribu centenarian atau orang yang mencapai usia 100 tahun, jumlah ini merupakan rekor tertinggi di dunia dengan proporsi 54 centenarian per 100 ribu orang. Meskipun demikian, realitas kehidupan bagi lansia di Jepang tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan jumlah mereka. Ketika memasuki masa tua, banyak lansia dihadapkan pada tantangan kualitas hidup yang kurang memuaskan. Biaya hidup yang tinggi, biaya layanan kesehatan yang mahal, dan tingginya tingkat kesepian karena ditinggal keluarga menjadi masalah yang mereka hadapi. Seiring berkurangnya produktivitas, mereka harus mengatasi beban finansial yang meningkat sambil berjuang melawan kesendirian yang mungkin datang akibat kepergian keluarga mereka. Situasi ini mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan melanggar hukum. Menurut laporan pemerintah terbaru pada tahun 2021 yang dilaporkan oleh The Economist pada Minggu, 20 Agustus 2023, terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam jumlah pelaku kriminal yang berusia di atas 65 tahun selama dua dekade terakhir. Seiring dengan informasi dari Reuters, terdapat peningkatan sebanyak 7 persen dari satu dekade sebelumnya. Pada tahun 2006 sebagai contoh, laporan dari The Guardian mencatat bahwa jumlah tahanan yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 28.892 orang, atau 12 persen dari total tahanan yang berjumlah 80 ribu. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2000 yang hanya mencatat 9.478 orang. Dalam pandangan BBC International, para lansia memandang penjara sebagai tempat terbaik untuk mempertahankan hidup. Di balik jeruji besi, mereka malah dapat memperoleh tempat tinggal, layanan kesehatan 24 jam, dan yang paling penting, kebutuhan hidup dasar dapat terpenuhi secara gratis. Meskipun kebebasan diambil, keberlanjutan hidup mereka dijamin oleh pemerintah di dalam penjara. Contohnya, sebuah insiden yang melibatkan seorang pria lanjut usia berusia 64 tahun yang dikenal sebagai Toshio Takata. Pada awalnya, Toshio adalah seorang pensiunan yang hidup sendirian, namun pendapatan pensiunnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi. Setelah berusaha keras untuk mencari pekerjaan dan mengalami kegagalan, Toshio merasa putus asa dan merancang strategi unik untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Ia memutuskan untuk mencuri sepeda, dengan maksud sengaja menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Akhirnya, ia pun dapat melaksanakan rencananya dengan sukses. Saya ambil sepeda ini, kata Toshio kepada polisi ketika menceritakannya kepada BBC International. Meski ini termasuk perkara kecil, polisi serius menanggapi, dan sebagai hasilnya, sang kakek dijatuhi hukuman penjara selama setahun. Toshio tanpa penyesalan mengatakan, saya bisa makan dan tinggal gratis. Setelah keluar dari penjara, dia malah ingin kembali masuk. Dengan rencana jahatnya, Toshio kembali ditangkap dan kali ini dihukum 8 tahun karena ancaman senjata. Demi tinggal gratis, saya bahagia. Setelah keluar nanti, saya akan memiliki banyak uang dari pensiun yang tidak terpakai di rumah, ucapnya, dan kini ia berusia 64 tahun. Jika persoalan Toshio terkait dengan masalah finansial, kisah para perempuan Lansia berbeda. Mayoritas tahanan Lansia adalah perempuan, dan NHK melaporkan bahwa 90 persen kasus melibatkan pencurian. Mereka masuk penjara karena kesepian, ditinggal keluarga, atau bercerai. Contohnya, Takako Suzuki, 76 tahun, yang memilih masuk penjara untuk mencari kebahagiaan. Dulu, dia memiliki suami dan dua anak yang sudah bekerja. Kini ia kesepian karena kesibukan keluarganya, hal ini yang membuatnya melakukan tindakan kriminal agar dapat masuk penjara. Meskipun polisi menyatakan dia terkena demensia dan membebaskannya setelah enam hari penahanan, Takako ingin kembali ke penjara dengan mencuri. Menurutnya, kualitas hidupnya bisa meningkat di sana, tidak lagi kesepian, juga bisa berinteraksi dengan tahanan lain, serta melakukan berbagai macam kegiatan keterampilan, dan mendapat pengobatan fisioterapi gratis. Kisah Toshio dan Takako tersebut menjadi seperti menciptakan lingkaran setan yang tak berujung. The Economist melaporkan bahwa Jepang awalnya keras terhadap narapidana, tetapi karena mayoritasnya lansia, pemerintah pun melunak dan menjadikan penjara sebagai tempat rehabilitasi. Namun, dengan pandangan bahwa penjara membawa kesejahteraan, lansia merasa nyaman dan melihat penjara sebagai panti jompo. Dengan demikian, masalah ini akhirnya tidak kunjung selesai. Akhirnya, fenomena ini memberikan sebuah pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara lansia dengan keluarganya, utamanya anak-anaknya. Paradoks pun ikut berkembang, di mana penjara dianggap oleh para lansia sebagai tempat hidup yang lebih baik daripada kehidupan di luar penjara. Dibutuhkan kesadaran semua pihak di masyarakat Jepang untuk menciptakan keluarga-keluarga yang peduli pada lansia, dan pemerintah pun dituntut memberikan layanan sosial yang lebih baik bagi para lansia. Nah demikian tadi video kali ini tentang kisah pilu lansia Jepang. Terpinggirkan dan terjerumus kejurang kejahatan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menonton!